Intro Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN Kota Depok turut berpartisipasi dalam aksi bersih sungai Ciliwung pada Sabtu 4 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Gerakan Pramuka yang bernahung di bawah LDI itu mengirim 50 anggotanya untuk bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, Komunitas Pencinta Lingkungan, dan para wartawan. Pengurus DPD LDI Kota Depok, Ferry Dewantoro, mengatakan Sebanyak 780 kg sampah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sampah dan polusi di sungai membuktikan perlunya meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Perlu masyarakat meningkatkan kepeduliannya terhadap kebersihan, utamanya kebersihan sungai. Kemungkinan ke depannya kami mengharapkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas terhadap di Kota Depok bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang di Kota Depok untuk menjaga terutama sungai Ciliwung yang ada di Kota Depok. Kegiatan bersih sungai itu dirangkaikan Arung Edukasi Ciliwung yang merupakan wisata alam dengan mengendarai perahu karet dan menyusuri sungai yang melintas di Kota Depok. Mereka mengarungi jarak 11 km di sepanjang sungai Ciliwung yang dimulai dari dermaga mata air Cipucuk Ampel sampai dengan jembatan Jalan Juwanda. Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung, Hidayat Al-Ramdhani berharap kegiatan ini menggugah masyarakat untuk memiliki peran dan memberikan sumbangsi positif terhadap lingkungan. Nah, waitunya ke depan ini menggugah masyarakat dan seluruh yang punya peran untuk memberikan sumbangsi positif terhadap sungai. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi trigger, menjadi pemicu semangat untuk seluruh masyarakat Indonesia melestarikan lingkungannya, menjaga sungai-sungainya. Aksi bersih sungai Ciliwung diharapkan juga menjadi pemicu semangat agar masyarakat Indonesia melestarikan lingkungan dan menjaga sungai-sungai, agar area sepanjang sungai tetap lestari untuk menjaga keperlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton